Hai Oke selamat datang di channel saya channel ini berisi tentang konten seputar otomotif pertama yang akan saya bahas adalah tentang wiper wiper ini biasanya orang kadang bingung berapa waktu jarak untuk mengganti dari saat pemasangan ini saya akan bahas kapan saatnya mengganti wiper yang pertama adalah perhatikan tampilan fisik karetnya karet wipernya kalau karetnya sudah agak keras atau retak dan tidak menempel dengan baik pada kaca maka alangkah baiknya segera diganti yang kedua periksa saat saat kita mengayunkan wiper nanti akan terlihat meninggalkan garis-garis pada gurisan kaca meski sudah dicemprot dengan cairan pembersih tapi tetap masih ada itu berarti sudah saatnya mengganti wiper Anda untuk cara memilih wiper sebenarnya standar sih untuk cara memilih wiper untuk yang pertama pastikan ukurannya yang sesuai ada beberapa mobil yang cuma pakai satu wiper saja ada yang pakai dua wiper dengan ukuran yang sama ada juga yang kanan kiri berbeda ada yang terlalu panjang atau nanti kalau kedua-duanya terlalu panjang nanti bisa bertabrakan dari dari wiper yang kanan bertemu dengan wiper yang kiri atau terlalu juga terlalu pendek nanti penyapuan airnya tidak bisa tuntas kalau ada anda pakai karet wiper yang konvensional itu lebih kuat karena ada rangkanya ada perlu memilih karet wiper secara perkala untuk memastikan kondisi tetap prima ada cara sih kalau misalkan wiper anda di cek sudah karetnya udah agak keras itu juga tidak perlu buru-buru mengganti nanti kita coba ambil hairdryer hairdryer kan biasa untuk memanasin rambut itu itu bisa kita gunakan untuk memanaskan karet yang ada di bagian wiper kalau karetnya udah agak keras itu biasa kalau karet kita kasih panas tapi jangan pakai api ya pakai aja hairdryer setelah nanti karetnya tadi yang agak keras terkena hairdryer panas dari hairdryer maka dia akan menjadi lembut kembali tapi jangan dipastikan jangan terlalu lama kalau terlalu lama juga enggak bagus dikira-kira kalau sudah lembek aja sudah agak lembut hentikan pemakaian hairdryernya lalu coba pasang kembali ke body wipernya lalu bisa dicoba tidak perlu buru-buru ganti namun demikian jika memang harus perlu diganti ini ada beberapa merek recommended dari video saya ini bisa dilihat merek apa aja yang ada silahkan dicoba dan jangan lupa besok kembali lagi ke channel saya terimakasih terimakasih